Halo teman-teman, nah sekarang saya mau cerita mengenai variegata. Variegata itu sudah banyak dibahas dan mudah-mudahan sharing saya ini bisa memperkaya knowledge Anda. Dan ini disini ada tim saya, Uci. Nah ini saya juga mau jelasin ke Uci. Ingat ya, tanaman variegata itu tidak ada teori yang standar, tidak ada pakem yang baku. Tanaman variegata itu memang sesuatu yang jago-jago pun juga nggak bisa jawab dengan pasti itu, Uci. Tanaman variegata adalah tanaman yang memiliki dua warna dalam satu bagian tanaman. Entah itu dia di daun ataupun di batang. Dan variegata ini terjadinya secara alami, secara natural, nggak bisa dibuat-buat. Kalau bahasa Inggris suka disebut gini, variegation is naturally rare in occur. Nah ini contohnya adalah tanaman, philodendron, bur lemak, variegata. Variegata itu cakep nih ya, bisa half moon. Ini disebutnya half moon. Variegata yang half moon itu yang benar-benar setengah hijau, setengahnya putih atau kuning. Variegata itu ada yang putih, kuning, ini disebutnya half moon. Ada yang jadinya kayak begini, marble. Nah ini nggak ada yang pasti. Sama kayak gini loh ya, orang kalau punya anak, suami istri punya anak. Anaknya ikut bapaknya apa ikut ibunya? Nah itu kan nggak ada yang tahu. Sama kayak tanaman variegata, ini kita nggak ada yang bisa nebak. Ini kan jadinya nih kayak begini nih. Ini ada yang jadinya putih, hijau, solid. Ada yang jadinya kayak gini, marble. Ini kita nggak ada yang tahu. Nah ini ada lagi yang cakep ini. Tahu nggak? Ini kan putih, variegatanya ini putih-putih ya. Ini kuning, kuningnya ini benar-benar kayak dilukis. Aduh ini cakep banget nih, saya mau foto nih. Kita nggak ada yang bisa memastikan terjadinya suatu variegata. Tapi kita bisa yang namanya mengantisipasi. Kita bisa ngerawat, kita bisa ngeduga. Itu nah, makanya manusia diberi akal oleh Allah untuk kita mikir nih. Nah kalau saya menemukan kasus seperti ini nih ya. Ini kan variegata-variegata menor. Lalu ada yang hijau kayak begini. Ini gimana ini? Harus saya apakan. Bahkan ada yang parah. Nih kayak parah kayak gini nih Uci ini. Ya parah ini kan sebel nih saya. Ini kan sudah jelas bur lemak suvariegata. Tapi ternyata tumbuh ya. Yang ini variegata nih. Lah ini jadi hijau total. Iya kan? Nih. Ini saya kesel kayak begini. Kayak kecewa gitu ya. Tapi ini alami terjadi di tanaman. Di tanaman kayak bur lemak gini sering kejadian. Nah, apa yang harus dilakukan kayak gini? Kan ada pertanyaan. Ini bisa balik nggak sih? Ini supaya jadi cakep lagi nih. Belang kayak begini. Ini bisa nggak? Nanya setahu saya. Nggak bisa. Dia nggak bisa balik. Kalau udah tumbuhnya hijau kayak begini. Dia nggak akan jadi begini. Caranya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita potong. Kita pisahin. Udah. Kenapa? Karena variegata itu terjadinya. Awalnya adalah dari batang. Kalau batangnya aja belang. Maka dia daun-daunnya pun akan belang. Kalau dia dari batangnya aja udah hijau. Nah, nanti ke atasnya juga hijau. Nggak akan balik. Dia jadi berwarna lagi. Pertanyaannya kenapa ada batangnya hijau? Kenapa batangnya belang? Dia itu muncul dari tunas. Nih, kejadiannya gini nih. Kan tanaman tuh makin-makin rimbun muncul tunas. Tunas. Dia nggak akan muncul tunas. Istilahnya bercucu lagi nih. Ada cucu, cucu, cucu. Nah, pas si cucunya itu muncul di bagiannya hijau. Dia udah jadi hijau deh. Letre. Tapi kalau munculnya dari bagian yang memang belang. Jadinya cakep. Ya gitu. Sama kayak keturunan lah. Udah makanya. Yang jelek ini kita buang aja. Kalau keturunan biarpun jelek nggak bisa dibuang. Kalau punya anak jelek itu buang aja. Nggak bisa. Tapi kalau tanaman kita pisahin. Dan pemirsa, bur lemaks itu kan sebenarnya tanaman landscape. Dan bagus. Kuat dia ini. Ini jangan kita buang. Kita pisahin tapi jangan kita buang. Yang hijau ini kita bisa taruh di tanah. Nah, untuk jadi landscape. Ini kuat. Buat lemak sih nih. Ya. Kalau udah hijau gini, dijualnya juga murah. Harganya jatuh. Tapi kan tetap cakep. Tanaman mah nggak ada yang jelek. Ini kuat loh. Kalau ditaruh di pot. Terus kita atur. Dia bisa jadi roset. Jadi rimbun. Nah, sekarang langsung apa mau saya lakukan kayak gini. Udah saya potong. Potongnya dari mana nih. Udah yang bagian hijau mah udah nggak pake bak bibu lagi deh. Udah saya potong aja deh. Nggak pake kasihan. Tidak pake rasa kasihan. Langsung saya potong. Nih. Ya. Langsung saya potong. Lihat cara saya potong ya. Nih. Saya potong disini. Karena ini kan bagian yang hijau nih. Ya kan. Ini bagian yang hijau. Lihat nih. Semua yang ada disini pasti hijau. Nggak ada yang istilahnya gini loh. So, ini. Dia sekeluarga. Udah. Gus mah hidil. Gus mah goreng patut. Mual ayah gara hijinu bodas. Nugelisnya. Nubangir mual ayah. Ini mah gus goreng. Gus goreng mah. Udah. Lain dipicen. Ulah. Ulah dipicen. Dipisahin aja. Udah masih bisa dijual. Ini juga ada peminat. Cuma murah harganya. Nah, ya. Saya potong ya. Nih. Potong itu dari pangkalnya. Nih. Terek-tereknya. Langsung. Set, 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 set. Tuh. Nah. Gitu. Ini kita pisahin. Akarnya jangan. Apa itu namanya. Akarnya jangan rusak. Setiap perlukaan. Karena kita tadi motong. Ya. Setiap perlukaan. Itu kita kasih. Ini. DPT. Supaya dia tidak. Tidak apa. Tidak masuk bakteri. Terus infeksi. Gitu. Sama kayak orang luka lah. Kayak orang luka. Dikasih betadin. Betadin gitu. Tapi bisa. Kadang-kadang tanaman dikasih betadin juga boleh. Dikasih betadin beneran. Betadin luka. Cuma ini kan. Kayak ada zat tumbuhnya juga. Udah kasih ini aja. Saya ini dulu ah. Nah ini juga kejadiannya sama nih ya. Pemirsa bahwa. Ini adalah burle maksa variegata. Tapi sebagian udah jadi hijau. Yang hijau total. Yang solid. Itu saya buang aja. Saya pisahkan. Dia tidak akan balik lagi jadi variegata. Kecuali keajaiban. Ini sesama. Nih lihat nih kan. Ijo semua nih. Ya pemirsa lihat nih. Dari burle maksa variegata. Keluar tunas yang semuanya ijo. Kayak begini. Ya kan. Ini tidak akan kembali menjadi variegata. 90 persen. 10 persen itu kuasa Allah. Ada lagi nggak nih yang ijo nih. Saya babat lagi nih. Kalau ada lagi yang ijo. Ini ijo nih. Lihat nih. Ini ijo. Ijo saya siksa lagi nih.